Kita akan informasi lainnya, Saudara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan penjara terhadap AG atas kasus penganiayaan berencana terhadap David Ozora. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menginginkan AG dihukum 4 tahun penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hakim Tunggal Sri Wahyuni menilai AG terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Hal yang beratkan AG adalah korban sampai saat ini masih berada di rumah sakit dan mengalami kerusakan otak. Sementara hal yang meringankan adalah AG masih berusia 15 tahun dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki diri. Menurut kami Hakim Majelis Hakim Tunggal ini sudah cukup cermat dan kami menghargai keputusan dia walaupun tadinya keluarga berharap hukuman yang maksimal. Tetapi kita menerima ya, kami menerima dan kami menghargai keputusan ini. Mudah-mudahan ini menjadi keadilan lah untuk semua. Kita berfokus nanti kepada pelaku yang utama yaitu Mario Dendi. Kuasa Hukum Keluarga David Ozora, Melissa Anggraini menyebut orang tua David Ozora tidak menghadiri sidang ponis AG lantaran masih menemani dan memantau kondisi David di rumah sakit. Terponis 3 tahun 6 bulan penjara, Kuasa Hukum Keluarga David memahami keputusan Hakim dan berharap pelaku utama Mario dihukum maksimal. Sementara itu kondisi David Ozora berangsur membaik dan cenderung lebih stabil dalam berinteraksi. Kuasa Hukum Keluarga David menyebut meski cenderung stabil, komunikasi David masih satu arah. Saya langsung ketemu David, kita komunikasi karena dari beberapa postingan ayahnya David kan terlihat sudah bisa komunikasi. Saya ingin memastikan ternyata komunikasinya masih satu arah, David belum bisa komunikasi yang sifatnya ngobrol, tektokan, dan memorinya masih lompat-lompat, jadi masih banyak belum nyambung memorinya dia.